Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dasar Tufol Welcome back to my channel Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang there is and there are bagaimana definisi dan penggunaan mereka dalam kalimat bahasa inggris khusus test Tufol Bila teman-teman kita langsung saja tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu Nah sebelum kita bahas lebih mendalam baik itu formula maupun contoh kalimatnya maka disini kita harus menyatukan persepsi terlebih dahulu That we can develop a sentence with a subject which is not a real noun Nah ini dalam bahasa inggris kalimat bahasa inggris ada kondisi sebagai berikut bahwa kita bisa mengembangkan sebuah kalimat tanpa eh sorry dengan sebuah subject yang dia itu bukan real noun maksudnya bagaimana ini yang kita pajari usually it and there word it and there is used as subject to represent a state of mind or the other part of a sentence nah ini dimaksud dengan real noun tadi subject not real noun ketika kita menggunakan it and there sebagai subject yang merepresentasikan a state of mind or the other part of a sentence untuk lebih jelasnya kita masuk contoh berikut pertama kata it it is a good idea to go perhatikan teman-teman disini kita punya it is a good idea to go nah pada dasarnya basically bahwa subject itu pasti terletak di awal kalimat ya kita setuju atau sepakat tentang itu nah namun untuk materi kali ini ketika kita menggunakan kata it di depan dan disini diikuti verb maka ternyata verbnya itu bukan it ini tetapi dia adalah representasi dari to go maka kita bisa katakan so we can say to go is a good idea maka inilah sebenarnya subject pada kalimat di atas kenapa seperti itu nanti kita bahas pada selanjutnya yang kedua penggunaan kata there there are many things to do perhatikan there are many things to do kata there ini represents things nah sebenarnya subject kalimat there are many things to do ini adalah things yang terletak disini ya sekilas sepertinya kita punya sebuah hal yang janggal kenapa subject yang terletak di tengah mendekati akhir kita tahu kan namanya saja itu pasti terletak di awal nah inilah materi yang penting kita pelajari karena it and there is called pseudo subject atau subject bayangan jadi dia itu hanya sebagai sebuah pengantar untuk menghantarkan subject sesungguhnya nah begitu teman-teman kira-kira bahasa mudahnya it and there ini disebut sebagai pseudo subject subject bayangan untuk menghantarkan atau untuk mengenalkan subject sesungguhnya dalam sebuah kalimat it ini merepresentasikan dari to go sedangkan there ini merepresentasikan things kita lanjut nah remember that nah ini yang perlu kita catat atau kita ingat betul-betul mengenai materi pseudo subject ini subjek bayangan remember that with sentences dengan kalimat-kalimat yang dimulai dengan kata-kata existential seperti there kebetulan materi kali ini kita bahas there is and there are the subject is actually after the word nah perhatikan teman-teman jika teman-teman menemukan baik itu dalam kalimat bahasa inggris khususnya test to fall yang dimulai atau dibuka dengan kata there atau it tadi ya maka sebenarnya mereka ini bertindak sebagai pengecoh karena subject sesungguhnya actually after the word nah perhatikan konsep ini seperti bentrok dengan konsep dasar sebuah kalimat kita tahu bahwa yang namanya kalimat pasti di awal itu subject diikuti word diikuti complement bisa berbentuk objek maupun adverb ya nah pada materi kali ini yang disebut dengan pseudo subject jika sebuah kalimat diikuti sorry bukan diikuti dimulai atau dibuka dengan kata-kata existential seperti there and it ya tadi sebenarnya subjectnya ini bukan di awal bukan there maupun it tetapi subjectnya sebenarnya adalah after setelah the verb nah jika kita kembalikan ke slide sebelumnya ya sorry ini kita hapus dulu maka sebenarnya subjectnya ini bukan it bukan there tetapi setelah verb kita tahu ini verb ini verb maka subjectnya setelah verb ya ini to go dan things nah ini adalah sebuah materi yang penting kita pelajari karena dia itu berbeda dari konsep keumuman dari sebuah kalimat nah sekarang kita langsung masuk ke rumusnya yang pertama there is there was and there has been dikatakan ini adalah kelompok singular ya kelompok yang singular there is ini untuk present tense present continuous tense there was and the past tense dan ini there has been untuk present perfect nah karena disini kelompok singular maka pasti diikuti oleh singular verb dan singular subject nah ini sorry ini verbnya ini verbnya singular ini verbnya maka karena disini verbnya singular dan ini there sebagai subjek subjek bayangan maka subjek sesungguhnya setelah verb ya kita ingat tadi slide sebelumnya karena dia disingular kelompok singular maka diikuti oleh singular subject atau uncountable noun nah begitu ya teman-teman jadi uncountable bisa di kelompokkan disini singular subject juga bisa di kelompokkan disini kelompok yang kedua jika teman-teman perhatikan disini kita punya there are there were there have been ini adalah kelompok yang plural karena disini plural verbnya maka subjeknya juga harus sorry bukan singular tapi plural ya dan kita ingat dalam materi there pseudo subject ini subject sesungguhnya itu terletak setelah verb sekarang kita langsung masuk ke contoh yang pertama there is a storm approaching perhatikan disini kita punya kata there dibuka dengan kata there dan ini bukan subject yang sebenarnya tapi dia merupakan subject bayangan artinya dia itu tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap verb tapi yang memiliki pengaruh adalah subject yang terletak setelah verb ini verbnya is dan ini adalah subjectnya storm dan ini sebuah subject yang singular maka diikuti oleh verb yang singular yang kedua there have been a number of telephone today perhatikan disini kita punya there sebuah subject bayangan tidak memiliki pengaruh apa-apa dan disini kita punya verb yang plural maka berarti subjectnya juga harus plural agar mereka agree perhatikan a number of nah jika teman-teman menonton video saya tentang materi a number of and the number of kita tahu ya bahwa a number of ini artinya sejumlah dan dia itu adalah frasa yang berbentuk plural nah disini plural subjectnya maka verbnya juga plural nah jika teman-teman ingat ya pada materi kali ini kita agak sedikit lain atau berbeda dari keumuman bentuk urutan dari unsur-unsur penyusun kalimat contoh ketiga there was an accident last night perhatikan kita disini punya subject bayangan verbnya was singular maka subjectnya juga harus singular an accident ini singular jadi mereka agree number four there were too many people at the party perhatikan ini subject bayangan there tidak memiliki pengaruh apa-apa bahkan dalam test of oldia itu bertindak sebagai pengecoh nanti verbnya plural maka subject juga harus plural dan ingat subjectnya pada materi ini khusus yaitu terletak setelah verb agak berbeda dari keumuman susunan unsur-unsur penyusun kalimat nah disini people many people ini plural number five there has been an increase in the importation of foreign cars bagikan there sebagai pseudo-subject pengecoh disini verbnya has singular maka subject juga harus singular and increase ya singular dan the last number there was water on the floor where he fell perhatikan kita punya there dibuka dengan there dan ini pseudo-subject subjek bayangan sebuah pengecoh verbnya ini singular was maka verbnya juga harus singular atau uncontable noun subjeknya ini water kebetulan sebuah uncontable noun dan dia itu agar agree maka verbnya juga harus singular bukan plural nah begitu ya teman-teman oke thank you for your attention for your watching see you to the next video and bye-bye